Intro Restasi bulu tangkis Indonesia belakangan ini terus menurun Merah putih yang dulu kerap berkibat ajang internasional berangsur mulailah sudara Buktinya pada ajang terakhir di All England 2015 lalu Tak ada populu tangkis Indonesia yang tampil sebagai juara Pasangan Tontowi Ahmad, Liliana Natsir yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di final Dilibas pasangan ganda campuran Cina Di ajang bergus seperti di Biala Sudirman Indonesia juga tak bisa banyak bicara Indonesia hanya serkali mencicipi manisnya juara Saat turnamen untuk menghormati jasa Dik Sudirman digelar pertama kali pada 24 hingga 29 Mei 1989 di Jakarta Kala itu Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2 Di Biala Sudirman edisi ke-14 yang akan digelar di Cina Indonesia akan bersaing dengan Inggris dan Denmark di grup C Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Bulutangki Seluruh Indonesia Atau PB-PBSI, Rexy Mainaki meminta pemain tidak meremehkan Denmark dan Inggris Cukup punya harapan lah kita untuk at least juara grup Dan memang sekarang kita jangan terlalu takabur untuk Inggris gitu aja Dan kalau dengan Denmark kita jangan terlalu tegang dan juga kita jangan terlalu confident Untuk setiap nomor yang kita rasa kita bisa ngambil itu kita jangan terlalu over confident Bagaimana kita menyemukan point by point aja itu Jadi lihat dari draw ini cukup lebih baik dari orang bilang Bukan kita menganggap bahwa dulu kita dengan Cina, adakan Cina itu kita satu grup Akhirnya lapan besar kita juga hampir upset mereka ya Jadi semangat tim kita masih ada lah Pendapat reksi, diamini pemain andalan Indonesia di nomor ganda putra, Hendra Setiawan Kalau peluang sih menurut saya sih masih 50-50 ya lawan Denmark Kalau lawan Inggris kita di atas kertas memang menang Tapi ya gak boleh lengah juga Ditingkatkan lagi terus juga untuk kekompakan Dua tahun lalu di Kuala Lumpur Cina yang akhirnya menjadi juara menghentikan langkah Indonesia pada babak perempat final Karena itu mantan juara dunia Taufik Hidayat mengatakan Peluang Indonesia membawa pulang trofi Piala Sudirman sangat berat Apalagi Indonesia hanya bisa mengandalkan ganda campuran dan ganda putra Apalagi sekarang ya kita ditunggal ketinggalan Di ganda putri masih ya di bawah yang negara tiga negara empat negara itu Terus juga tunggal putra tunggal putri ya itu tiga Jadi kita hanya mengandalkan di dua sedangkan itu kan main lima partai kan Jadi belum apa-apa udah kita udah kalah duluan Kenapa penyebabnya? Taufik menyebut buruknya pembinaan para atlet membuat prestasi Indonesia di ajang berkelas dunia Kalah jauh di bawah Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Denmark Ya banyak faktor lah Mungkin cara program latihannya juga mesti sama seperti yang dulu-dulu Sedangkan negara lain tuh udah maju gitu Udah menggunakan yang teknologi canggih apa gimana Di dalam juga Ya mungkin dari anaknya juga Mungkin yang bisa dibilang kadang Ya cepet puas Apalah Latihannya juga kurang Saya rasa Kita butuh lebih ini lagi lah Lebih Apa ya Lebih bisa merubah lah Jangan ngeliat Kayak program apa cara latihan tuh yang dulu-dulu Maksudnya gak Gak boleh monoton lagi gitu Kita mesti lihat ke depan lagi yang lebih Modern lagi yang masuk akal lah gitu Sekarang dilihat dari cara latihannya kita emang udah ketinggalan dari negara-negara lain Tak hanya itu Konflik yang terjadi di tubuh PBSI Serta banyaknya kepentingan pribadi pada organisasi itu Juga ikut andil dalam karut-marutnya prestasi olahraga ini Susah kalau ada dua matahari Kalau dua ada matahari susah Satu rumah ada dua matahari itu susah Matahari itu dimana-mana cuma satu Di situ kalau ada dua sudah susah Ini intervensi, ini intervensi Ada yang kemauannya apa Ada yang cuma jadi batu loncata nantinya Ada yang Ya ada kepentingan masing-masing lah Udah gak objektif lah di dalam situ Dan ya ngeliatnya sedih lah gitu kan Maksudnya Kasian yang benar-benar di situ emang benar-benar kerja Kalahnya sama emang ada orang-orang berkepentingan Mau ngapain ke depannya gitu Kini menyongsong piala Sudirman yang akan digelar pada 10-27 Mei 2015 di China Indonesia harus bersiap diri Para atlet dan PBSI harus berjuang untuk membuktikan Bahwa bulu tangkis Indonesia bisa bangkit Terima kasih sudah menonton!